Soho Gi, lahir pada 17 Desember 1942, adalah seorang aktivis keturunan Tionghoa, Indonesia. Ia adalah putra dari So Lipit atau yang lebih dikenal dengan nama Salam Sutrawan, adalah seorang novelis, dan ibunya bernama Nyo Ho An. Dalam biografi Soho Gi, diketahui bahwa ia adalah anak keempat dari lima bersaudara. Soho Gi merupakan adik dari Soho Jin, yang juga dikenal dengan nama Arief Budiman. Halo teman-teman semua, saya Dhani, dan balik lagi pada segmen kali ini yang membahas tentang cerita asli yang diangkat ke dalam film biografi, yang saya susun dalam di balik cerita film. Intro dulu. Gi adalah film biografi yang disutradari oleh Riri Rija. Gi bercerita tentang tokoh yang bernama Soho Gi, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, seorang pengunjuk rasa, dan terkenal dengan pencinta alam. Film ini diproduksi oleh Cinema Art Picture atau Surya Citra Media, grup perusahaan media yang memiliki CTP dan Indosiar. Disini kita agak heran ya, dulunya mereka kayak bikin film yang bagus untuk ditonton, dan sekarang mereka bikin film yang kayak gini dan ini. Wah, ngelosot itu tutupnya. Omae wa mou shindeiru. NANI? Berat, 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 berat. Run. Gambaran semua perkembangan zaman yang sangat signifikan. Oh iya, sampai lupa ngomong. Film ini sebenarnya keluaran tahun 2005. Jadi, bagi kalian yang tidak suka film yang sudah lama rilisnya, silahkan skip video ini. Mohon maafnya jika ada lampu flicker di belakang saya ini, itu sangat mengganggu kalau menurut kalian. Mungkin di jaman milenial seperti sekarang ini, tak banyak anak muda yang mengenalnya. Buku-buku perpustakaan ataupun pengkoran-koran di emperan yang dulu ramai dikunjungi. Perlahan sepi, terlupakan oleh teknologi. Sama halnya dengan tokoh ini. Catatan masa kecil, kuliah, hingga perjuangan suhogi dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku yang berjudul Catatan Seorang Demonstran. They shut our radio and then they arrest five of the students. And so, many students become frustrated, let's say, after 1967 because they expect the condition become better and better. Although they know the difficulties, but in reality, I think in the camp game Soekarno in 1966, there is a mutual interest between the army. Suhogi Suhogi sendiri adalah tokoh pergerakan mahasiswa yang memiliki kepekaan pikiran akan situasi politik pada saat ini. Ia adalah mahasiswa di Universitas Indonesia Fakultas Sastra tahun 1962 sampai tahun 1969 dan merupakan intelektual muda yang sangat kritis sosoknya. Sangat kritis terhadap pemerintahan orde baru dan orde lama. Berangkat dari buku ini pula, Riri Riza dan juga Miralazmana, selaku produser dan juga sutradara film, mengangkat tokoh yang mereka kagumi. Sekipun tidak menyeluruh mengikuti naskah bukunya, mereka mengambil garis besar buah pikir dan kehidupan Gi atau Soehogi yang cukup kompleks dan diproses untuk tontonan yang komersil. Sejak masih sekolah, Suhogi dan Suhok Jin sudah mengunjungi perpustakaan umum dan beberapa taman baca di pinggir-pinggir jalan di Jakarta. Menurut seorang peneliti, sejak masih sekolah dasar atau SD, Soehogi bahkan sudah membaca karya-karya sastra yang serius seperti karya Pramudia Anantatur. Mungkin karena ayahnya juga seorang penulis, sehingga tidak heran kalau dia begitu dekat dengan sastra. Sejak kerama aja, Soehogi sudah mengembangkan minat terhadap konsep-konsep idealis yang dipaparkan oleh intelek-intelek kelas dunia. Semangat perjuangannya, setiakawannya, dan hatinya dipenuhi kepedulian sejati akan orang lain dan tanah airnya. Membaur dalam diri Hogi kecil dan memetuk dirinya menjadi pribadi yang tidak toleran terhadap ketidakadilan dan mengimpikan Indonesia yang didasari oleh keadilan dan kebenaran yang murni. Hal ini mempengaruhi tindakan-tindakan Gi di masyarakat. Ia menjadi sosok yang lebih pekah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Soehogi kemudian tumbuh dan mengejam pendidikan di Universitas Indonesia dan di sana ia mendapat pendidikan yang membuatnya terdorong untuk semakin mengkritik pemerintahan yang ada, semakin untuk mengkritik ketidakadilan yang terjadi. Ia mengkritik rejim Soekarno yang didalamnya penuh dengan ketidakadilan dan penyalanggunaan kekuasaan. Sehingga Gi mulai bergerak dengan melakukan sejumlah orasi dan demonstrasi. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan artikel berisi keridikan tajam pada pemerintah melalui media masa. Tulisan-tulisan yang ia tulis mencakup kemanusiaan, menai hak-hak asasi manusia, kebangsaan, moral keadilan, hukum, dan gerakan-gerakan mahasiswa tersebar di berbagai media. Terutama Indonesia Raya, Sinar Harapan, Kompas, dan banyak media lainnya. Sastra telah banyak berubah, banyak teman-teman dosen yang tidak punya dedikasi dalam pekerjaannya, dan membuat mahasiswa tidak kalah malasnya. Ini hanya salah satu contoh dari banyak kebobrokan di almamater ini yang selalu saya persoalkan. Banyak yang mengeluh saya keras kepala, dan selalu mencari masalah. Biarlah, lebih baik saya diasingkan daripada menyerah pada kemunapikan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebetulnya bisa dibilang Indonesia banyak diwarnai oleh konflik kepentingan antara kaum intelektual borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan, dan kelompok nasionalis lainnya. Situasi politik di Indonesia pun masih bisa dibilang sangat kacau, karena tidak adanya profesionalisme yang menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme merebak dengan tidak terkendali, dan hampir semua pihak lebih mementingkan kepentingan partainya masing-masing. Itulah kurang lebih gambaran situasi yang menemani Gi dari masa kecil hingga remaja, yang tentu berpengaruh besar terhadap pandangan pemikiran, kegasan, serta keputusan-keputusan Gi selama hidupnya. Suwogi meninggal di kawasan puncak Gunung Semeru di ketinggian 3676 mdpl. Suwogi meninggal di puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa itu diduga karena menghirup gas beracun, dan beberapa jam sebelum genap usia 27 tahun. Obrolan untuk mendaki Gunung Semeru ini pertama kali dalam cerita catatan buku Suwogi, yang diterbitkan dalam buku catatan seorang demonstran yang dirilis pada 28 November tahun 1969. Bersama dengan temannya Aristide Skatopo, Herman Omnesimus Lantang, Abdurrahman, Rudy Badil, Anton Wijaya, dan dua anak tidik Herman, Idan dan Kwan Trilubis, serta Freddy Lewitz Lasut. Suwogi berangkat menuju Gunung Semeru pada 12 Desember tahun 1969. Berbekal buku terbitan Belanda tahun 1930 tentang paduan untuk mendaki Gunung Semeru. Mereka menggunakan jalur yang tidak umum. Jika biasanya pendaki menggunakan jalur Ranupani yang jalannya cukup agak landai, tim pendakian Suwogi mendaki melalui Kali Amrong mengikuti pematang Gunung Aye-Aye sampai turun ke arah Oro-Oro Ombu. Perjalanan pun dilanjutkan sampai di Arsokodo. Mereka membentangkan ponco, jas hujan dari militer, untuk dijadikan tempat perlindungan atau shelter. Kemudian mereka membawa minuman untuk dijadikan sebagai bekal menuju ke puncak. Rombongan dibagi menjadi dua kelompok, Aristides, Hogi, Rudy Badil, Maman, Wiwik, dan Freddy. Sedangkan Herman dan Idan sampai di puncak Mahameru menjelang sore. Kemudian Suhogi menunggu Herman yang tertinggal di belakang. Lalu kemudian tiba-tiba rekan satu timnya lagi bernama Abdurrahman mulai meracau pada saat itu. Hingga akhirnya Aristides dan juga Freddy bahu-membahu membawa Maman kembali ke shelter. Idan dan juga Herman akhirnya tiba di puncak. Nah ketika Idan dan juga Herman akhirnya tiba di puncak, pada saat itu Suhogi sedang dalam kondisi duduk. Kemudian disusul dengan Idan yang juga ikut duduk bersama dengan Suhogi. Nah posisi dari Herman pada saat itu tetap dalam posisi berdiri. Karena duduk itu menurut Herman, Hogi dan Idan menghirup gas beracun yang masanya lebih berat daripada oksigen. Herman bercerita kondisi Suhogi sudah sangat lemas. Atau dia sudah nggak ngomong, ngelepar, kata Herman. Peristiwa kematiannya ini begitu menghebohkan banyak elemen masyarakat Indonesia pada saat itu. Mulai dari para akademisi, wartawan, kaum aktivis mahasiswa, dan banyak pihak lainnya. Sampai-sampai ada sebagian masyarakat yang menduga Ghi sebetulnya dibunuh oleh pihak pemerintah Orde Baru pada masa itu. Karena dinilai terlalu keras dalam mengkritik pemerintah. Evakuasi jenariah Ghi dan juga Idan terbilang cukup panjang. Pada tanggal 24 Desember, jenazah keduanya tiba di rumah masing-masing. Lalu kemudian disemayamkan di Fakultas Sastra UI yang berada di Rawal Mangun. Secara keseluruhan, buku catatan seorang demonstran yang diangkat ke layar lebar dengan judul G, nyaris semuanya utuh. Namun tidak semuanya dapat diangkat ke dalam film. Ada beberapa hal-hal perbedaan dari filmnya dan juga bukunya. Dan artinya ada perubahan yang terjadi pada ceritanya. Seperti di dalam catatan harian seorang demonstran, ada sebuah cerita yang menceritakan tentang pengembaraan dari sewa Ghi menuju ke Amerika dan juga Australia pada saat itu. Untuk studi banding di Cornell University pada saat itu, selama 3 bulan. Namun pada film itu, Ghi tidak pernah ditampilkan pergi ke luar negeri. Pada film Ghi, beberapa penambahan tokoh seperti Sinta dan Ira. Dua-duanya adalah wanita yang digambarkan dekat dengan Suho Gi. Itu hanyalah tokoh rekaan atau tokoh fiksi. Pujaan hati Ghi yang sesungguhnya bernama Maria. Namun dalam kenyataannya, Ghi tidak pernah memiliki Maria karena orang tuanya tidak setuju pada saat itu. Ada juga beberapa sahabat Suho Gi, yaitu Danny dan juga Jaka. Merupakan tokoh fiktif yang ditambahkan oleh sang sutradara dan tidak tercatat dalam catatan seorang demonstran. Di film ini, sang sutradara nampaknya agak kedodoran di bagian awal. Hingga saya sempat kayak ngeraba-raba akan kemana arah dari alur dari cerita film ini. Selain itu, ada begitu banyak hal-hal yang tidak dijelaskan oleh sutradara. Misalkan, kenapa Ayah Gi yang selalu terdiam dan baru berbicara di akhir film. Selain itu, tokoh yang diperankan oleh Uren Buritno rasanya agak dipaksakan. Film ini memang sudah optimal menurut saya yang mengangkat tentang sejarah. Yang juga sekaligus mengungkapkan tentang beburuknya pemerintahan dan juga politik pada saat itu. Suatu hal yang berhasil dari film ini adalah desain artnya yang berhasil menampilkan suasana pada tahun 1960-an. Selain itu, dari segi musik juga mendukung dari alur cerita filmnya. Dan secara keseluruhan, film ini cukup baik menampilkan tentang sosok Suhogi. Terutama bagi kita yang ingin tahu tentang gimana sih sosok Suhogi itu. Dari mulai masa kecilnya hingga masa perjuangannya. Selain daripada itu, kita pun bisa tahu tentang kebobrokan politik pada saat awal-awal kemerdekaan. Pada saat era kepemimpinan Soekarno yang selama ini kita ketahui hanyalah kemerdekaan. Dia funding partner, dia yang memerdekakan Indonesia. Hanya itu yang kita tahu pada saat itu. Sekarang gini, kita punya pemimpin. Kita punya Bapak yang kita akui sebagai funding partner di negeri ini. Tapi buat gue bukan berarti dia punya kekuasaan absolut untuk menentukan hidup kita. Nasib kita. Apalagi kalau kita sadar bahwa ada nyelewengan, ketidakadilan. Dan ternyata di sana ada banyak kebobrokan sistem politik dan juga sosial dari negara kita yang ternyata masih ada hingga saat ini. Keubahan yang diimpikan oleh Suhogi ternyata hingga segini masih belum terwujud. Sebagai mahasiswa yang pernah menjadi kekuatan nyata dalam menentukan arah perjuangan bangsa, kita patut bertanya dan menggugat diri sendiri. Masihkah peran itu kita sandang? Bagaimana kondisi mahasiswa seluruh Indonesia sekarang ini? Sudahkah kita menentukan posisi dan memulai langkah dalam perjuangan ini? Atau jangan-jangan memimpikannya saja pun kita tidak pernah? Mungkin itu aja yang bisa saya bahas untuk kali ini. Mohon maaf jika pembahasan film Suhogi ini masih agak kurang jika menurut kalian seperti itu. Jika kalian punya kritik dan saran silahkan tuliskan di bawah komentar ini. Itu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Surandani. Pamit. Undur diri. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.